Ketua Umum BD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menerima kedatangan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad di kediamannya di Jalan Teku Umar, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Megawati juga akan mengenalkan bakal cawan presiden dari PDIP Joko Widodo kepada Mahathir. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita akan langsung bergabung dengan reporter berita satu, Nesha Megawati. Nesha, seperti apa agenda pertemuan antara Mahathir Muhammad dengan Joko Widodo serta Megad di Teku Umar saat ini? Ya, Fitri dan pertemuan antara Megawati Soekarno Putri, Puan Merati Joko Widodo dan juga mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad sudah selesai dan menceritakan mengenai permasalahan atau lebih mengenai sahabat lamanya antara Malaysia dan juga Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar setengah jam tadi, membahas mengenai hubungan antara Malaysia dan juga Indonesia dan juga tentunya politik dan juga ekonomi secara internasional. Dan memang kunjungan Mahathir Muhammad ini pihaknya mengatakan bahwa kunjungannya merupakan kunjungan selatu rahmi dan juga kunjungan kehormatan. Tidak ada agenda politik mengenai pertemuan pada hari ini. Tadi sudah pertemuan sudah selesai dan sudah berlangsung press conference di mana saat ini Mahathir Muhammad sudah meninggalkan kegiaman Megawati Soekarno Putri, Presiden Kepublik Indonesia yang kelima. Dan saat ini memang di dalam, di Tukumar ini masih ada beberapa politik ataupun kader PDIP, antara Joko Widodo, Puan Marani, Megawati Soekarno Putri dan juga beberapa kader dari PDIP lainnya. Dan memang kedatangan dari Mahathir Muhammad atau kunjungan, mereka menyebutkan kunjungan kehormatan atau selatu rahmi, menjadi perhatian penting sendiri pada saat ini, menjadi perhatian tersendiri karena memang pertemuan ini berlangsung setelah pemilu legislatif ataupun sebelum pemilu presiden atau pada saat tahun politik seperti ini. Karena memang Mahathir Muhammad walaupun memang dia adalah seorang politikus senior atau politikus veteran di Malaysia. Dan memang Mahathir Muhammad merupakan salah satu kodera menteri ataupun orang yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat pada jamannya dan merupakan salah satu, di Asia Tenggara pada jamannya adalah salah satu orang yang kuat, seperti ada Mahathir Muhammad dan juga ada Lee Kuan Yew dari Singapura dan itu dia adalah mantan presiden Indonesia, Soeharto. Fitri. Ya, Indonesia, apakah ada pernyataan ataupun mungkin klarifikasi mengenai isu Joko Widodo yang sempat diusir oleh Puan Maharani? Ya, Fitri, memang pertemuan antara pada saat malam ini juga dimengfaatkan oleh media yang menyatakan, mempertanyakan apakah memang benar adanya isu bahwa Joko Widodo diusir oleh Puan Maharani di kediamannya dan keduanya, tadi ini adalah pertemuan pertama pasca pemilihan legislatif atau setelah Puan Maharani pergi ke luar negeri dan kembali pada kemarin dan keduanya membantah adanya isu bahwa Joko Widodo diusir oleh Puan Maharani. Dan memang Joko Widodo juga menegaskan sebelumnya bahwa sampai saat ini tidak ada perpecahan, maupun dari PDIP sampai saat ini masih tetap solid. Fitri. Baik, terima kasih Nesya Pemirsa. Demikian laporan langsung Nesya Megawati dari Kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri di Tuku Umar, Jakarta Selatan.